Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to BCC Education Center YouTube channel Selamat datang kembali ke channel YouTube BCC Education Center Oke, today, how are we? We are going to learn about English ya, tentang bahasa Inggris dengan maturity, making, accepting, and declining invitation Itu cara membuat, terima, dan menolak undangan Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menjemahi situasi di mana kita mengundang seseorang Atau menerima undangan dari orang lain Seperti undangan pertemuan, pesta ulang tahun, pesta pernikahan, dan lain-lain Jika mendapat undangan dari seseorang, kita bisa saja menerimanya atau menolaknya Nah, disini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengundang, menerima, dan menolak undangan dalam bahasa Inggrisnya adalah Making, Accepting, and Disclining Invitation Number one, yang pertama adalah Making Invitation Ungkapan cara mengundang seseorang ya Oke, jadi ada beberapa cara untuk membuat undang atau mengundang seseorang Oh number one, undang nomor satu Listen and be bit after me ya Dengarkan dan ikuti saya Will you come to, will you come to, maukah kamu datang ke Ini kata yang saya ball, yang saya hitamkan, ini kata kunci Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sendiri ya Will you come to, bisa Will you study with me, maukah kamu belajar dengan saya Will you play volleyball with me, maukah kamu bermain sebab bula denganku Number two Will you come with me today, will you come with me today, misalkah kamu pergi bersamaku hari ini Number three I will very happy if, I will very happy if, aku sangat senang cika Number four, do you like to come, do you like to come, amakah kamu untuk datang if you like to come maukah kamu untuk datang number 5 what about hang out with us today what about hang out with us today bagaimana dengan pergi keluar bersama kami hari ini nah ini there are some expression of making invitation ini beberapa ungkapan membuat undangannya jadi kawan-kawan bisa gunakan 1 dan 5 ini when you come to if you like to come I will very happy if dan sebagainya silahkan di hafalin sendiri next selanjutnya adalah yang B accepting invitation accepting invitation accepting ini artinya menerima invitation undangan jadi menerima undangan tadi kan mengundang sekarang menerima undangan cara menerima undangan oke ada beberapa cara yang pertama that's very kind of you that's very kind of you kamu baik sekali number 2 thank you very much for inviting me thank you very much for inviting me terima kasih banyak sudah mengundang saya number 3 that's will be very nice that's will be very nice itu pasti akan sangat menyenangkan number 4 oke i will be there oke i will be there oke aku akan datang number 5 sure i'm coming sure i'm coming tentu saja aku datang number 6 i can't say no aku tidak bisa berkata tidak berarti berkata iya iya pasti akan datang who you come to example ya misalnya nanti malam ada acara pesta ulang tahun ya dirumahku kita mengundang who you come to my best departure tonight maukah kamu datang ke pesta ulang tahun nanti malam bisa menjawabnya oke i will be there oke aku akan datang bisa thank you very much for inviting me terima kasih banyak sudah mengundang saya nah itu ungkapan accepting invitation menerima undangan ya next selanjutnya adalah disaligning invitation disaligning invitation menolak undangan ini juga ada beberapa cara untuk menolak undangan ya pertama I'm very sorry I don't think I can go maafkan aku sepertinya aku tidak bisa pergi but two thank you for asking me but thank you for asking me but terima kasih sudah mengajakku tapi number three I'm sorry I can't I'm sorry I can't maafkan aku aku tidak bisa number four sorry I think I can sorry I think I can maaf sepertinya aku tidak bisa number five I wish I could but I wish I could but aku harap aku bisa tapi tapi nya apa terserah but I'm still sick aku masih sakit I must I must take my home in hospital saya harus mengantarkan ibu ke rumah sakit sebaiknya number six sorry maybe next time maaf mungkin yang kali ini cara untuk menolak undangan seperti tadi contoh nanti malam ada pesta ulang tahun you like to come my pesti party tonight muakkah kamu datang ke pesta ulang tahun nanti malam kita bisa menggunakan ini sorry I think I can maaf sepertinya aku tidak bisa bisa dikasih alasannya because atau thank you for asking me terima kasih sudah mengajakku tapi now we will enter in example of conversation kita masuk dalam contoh kalimat ya contoh percakapan repeat of me ikuti saya disini ada dua toko ya ada Gary and Vania hi Vania hi Vania hi please come in hi jadi silahkan masuk no I just wanna say something I'm going to go home quickly tidak aku hanya ingin mengatakan sesuatu aku akan segera pulang kembali oke Gary where do you come to my house baiklah Gary apa yang membuatmu datang ke rumah aku I want to tell you that I will have a birthday party tomorrow I hope you could join us aku ingin memberitahumu bahwa aku akan mengadakan festa ulang tahun besok I hope you could join us aku berharap kamu bisa bergabung dengan kami unfortunately I can't carry sayang sekali aku tidak bisa carry my mom is sick so I ought to take care of her ibuku sedang sakit jadi aku harus merawatnya sekarang oh I'm sorry to her dad I hope your mother will get better very soon saya terut berduka mendengarnya aku berharap ibumu segera sembuh oke thank you carry baik terima kasih carry oke dari example conversation ini mana yang menunjukkan ungkapan undangan di baris kalimat berapa ini ya di carry ini I want to tell you that I will be habis di party I hope you could join ini kalimat untuk mengundang kemudian Fania menjawab unfortunately mohon maaf ya sayang sekali gak bisa karena dia harus merawat ibunya selanjutnya vocabularis vocabularis kuasa kata let's memorize vocabularis as many as possible mari kita hafalkan kuasa kata sebaik mungkin ya supaya kita punya kebenaran kata dalam bahasa inggris dengan banyak sehingga kita mudah dalam berbicara dan menulis bahasa inggris oke number one coming coming masuk one want ingin saya saya mengatakan something something sesuatu wishday party wishday party pesta ulang tahun hope hope berharap sick sick sakit unfortunately unfortunately sayang sekali ear ear mendengarnya get better soon get better soon segera sembuh come 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 datang tomorrow tomorrow besok my house my house rumahku join join bergabung bergabung join rumahku my house besok tomorrow datang come segera sembuh get better soon mendengarnya hear sayang sekali sakit sick berharap hope pesta ulang tahun bisday party sesuatu something mengatakan say ingin want masuk kami oke guys sampai disini ya materi kita tentang making accepting and signing invitation materi kita tentang membuat undangan menerima undangan dan menolak undangan silahkan dipelajari ulang video ini sampai paham mudah-mudahan video ini bermanfaat ya thank you terima kasih banyak see you in the next video bye bye selamat menikmati